Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pasca adanya penolakan ganti rugi lahan untuk pembangunan tower saluran kabel bertegangan tinggi atau sutet, Kapolres Kaur mengajak warga mendukung program nasional tersebut untuk kepentingan terjamin yang suplai listrik di Kabupaten Kaur. Pembangunan gardu induk yang berada di desa Kasuk Baru, kecamatan tetap Kabupaten Kaur telah selesai. Namun untuk tahap beroperasinya gardu induk tersebut harus terhambat, pasalnya ada belasan titik tower sutet atau saluran bertegangan tinggi tertunda pembangunannya. Kapolres Kaur AKBP Eko Budiman mengatakan, ada 17 titik tower sutet yang tertunda pembangunannya karena terhambat proses pembebasan lahannya, akibat belum cocok harga yang diajukan pihak PLN. Pada kesempatan ini, Kapolres Kaur mengajak warga untuk membantu menyukseskan program strategis nasional gardu induk di Kabupaten Kaur. Mengingat dengan beroperasinya gardu induk ini, dapat membantu PLN memberikan jaminan pelayanan kelistrikan di Kabupaten Kaur. Yang himbau untuk yang masih terkendala sebanyak 17 tapak kait dengan pembebasan lahan, ataupun ada beberapa yang menolak. Sekarang info terakhir sampai dengan hari ini ada 17. 17 pun itu dibagi. Jadi ada 9 yang memang menolak harga, 9 orang. Kemudian ada 7 orang kalau tidak salah tadi yang sudah menyetujui. Hanya ini untuk kepentingan nasional. Apabila ini berjalan dengan baik dan lancar, gangguan listrik di bintuan ini insya Allah tidak ada lagi. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kaur, terdapat 7 titik lokasi tower sutet yang sepakat dengan harga pembebasan lahan. Akan tetapi proses pembebasan lahan ini terhambat oleh surat kepemilikan tanah yang masih menjadi anggunan di bank. Dari Kabupaten Kaur, Tim Liputan TVR Bengkulu melaporkan.